Pengadilan negeri Yokohama akhirnya memutuskan hukuman penjara seumur hidup kepada Ayumi Kubogi, 34 tahun, selasa tanggal 9 November 2021. Lima tahun lalu, pengadilan distrik Yokohama menjatuhkan hukuman penjara kepada Ayumi untuk waktu yang tidak ditentukan. Ayumi dituduh membunuh tiga orang di bekas rumah sakit Oguji di kota Yokohama pada tahun 2016 dengan memasukkan larutan desinfektan ke dalam infus pasien rawat inap. Mantan perawat itu dituduh membunuh tiga pasien dengan meneteskan larutan desinfektan ke dalam infus mereka. Ayumi mengakui isi dakwaan dan mengklaim bahwa hukuman penjara seumur hidup adalah pantas. Korban yang meninggal adalah Asae Okitsu, 78 tahun, Sozo Nishikawa dan Nobuo Yamaki, keduanya berusia 88 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!